Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Marendra dari dietmentoring.com Di video kali ini kita akan membahas tentang buah-buahan Lebih tepatnya untuk merespon buah-buahan itu lebih bagus dikunyah langsung atau dalam bentuk jus Dan menurut saya, sebaiknya Anda menghindari buah-buahan yang sudah di jus Setidaknya dengan dua alasan berikut ini Selamat datang di channel Dika Marendra Sebuah channel khusus yang saya buat untuk Anda orang-orang yang punya masalah dengan kelebihan berat badan Orang-orang yang mengalami obesitas dan sedang mencari informasi bagaimana cara melakukan diet yang sehat Bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami dan bagaimana cara melangsingkan tubuh Nah, kalau Anda serius ingin berhasil turun berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari Seperti yang didapat oleh para peserta dietmentoring.com Pastikan Anda sudah melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng Agar setiap kali saya memposting tips-tips diet terbaru Anda dapat notifikasi, Anda bisa langsung nonton dan Anda bisa langsung mempraktekannya Dan seperti sudah saya sampaikan di awal, bahwa di video kali ini kita akan membahas tentang buah Terutama bagaimana cara mengonsumsi buah yang baik Apakah langsung dimakan atau langsung dicus? Kalau itu ditanyakan kepada saya, maka saya menyarankan sebaiknya dimakan langsung Jangan dicus Setidaknya dengan dua alasan berikut ini Alasan pertama, buah yang dicus itu strukturnya pasti sudah berubah Dibanding kalau masih dalam bentuk buah asli dan kemudian Anda punya Apa yang berubah? Yang berubah adalah kandungan glukosanya atau kandungan gula di dalamnya Begini teman-teman, dalam setiap buah itu mengandung yang namanya gula Dalam bentuk glukosa ataupun fructosa dan gula-gula lainnya Nah, bersamaan dengan tingginya gula di dalam buah Itu juga selalu dibandingkan dengan tingginya fiber atau tingginya serat Karena serat ini selalu berdampingan dengan tingginya kadar gula atau kadar karbohidrat Tujuannya apa? Tujuannya adalah serat itu ada di dalam makanan Agar tubuh kita tidak menyerap seluruh gula yang ada di dalam makanan tersebut Dengan adanya serat maka gulanya akan ditahan, akan dilindungi sehingga tidak seluruhnya akan diserap oleh tubuh kita Itu fungsi serat yang pertama Kedua, dengan adanya serat maka angka glycemic indexnya akan semakin rendah Itu artinya butuh waktu yang lebih lama bagi tubuh Anda untuk mengubah makanan menjadi glukosa atau menjadi gula darah Nah, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan gula darah Maka lonjakan gula darah Anda tidak akan terjadi secara sporadis atau secara mendadak Itu fungsi serat Jadi, kalau buah-buahnya itu tinggi serat dan kemudian Anda makannya dalam bentuk kunyahan Anda gigit, Anda kunyah-kunyah dan setelah itu masuk ke dalam tubuh Anda Maka seratnya ikut masuk Maka gulanya akan dilindungi oleh serat sehingga tidak seluruhnya akan diserap oleh tubuh Anda Dan kemudian butuh waktu yang lama agar buah-buah tersebut menjadi glukosa Tapi bayangkan kalau buah-buahan itu sudah Anda cus, sudah Anda blender Buah itu akan hancur, serat-seratnya akan hancur dan kemudian biasanya masih disaring lagi Itu artinya serat yang sudah hancur masih dibuang Sehingga yang tersisa di dalam jus itu apa? Yang tersisa adalah gula Jadi pada saat Anda minum cus, itu sesungguhnya Anda hanya minum gulanya saja Seratnya sudah Anda buang, seratnya sudah Anda hancurkan Dengan begitu, maka gula darah Anda pasti akan melonjak Karena apa? Karena gulanya kemic indeknya pasti akan tinggi Tanpa serat gulanya kemic indeknya akan tinggi Otomatis setelah Anda minum, gula darahnya pasti akan melonjak Itu otomatis Dan kemudian semua gula di dalam buah itu akhirnya terserap di dalam tubuh Anda Dan itu bisa menyebabkan gula darah melonjak Dan kemudian kelebihan gula itu akan diubah menjadi lemak Dan itu bisa membuat tubuh Anda semakin mengalami keredutan Jadi dengan alasan ini, saya mengajurkan Anda kalau mau makan buah itu sebaiknya dikunyah Dan juga tidak seluruh buah ya Di video sebelumnya, saya sudah memberitahu buah-buah apa yang sebaiknya Anda konsumsi Sudah ada tabelnya, sudah ada takarnya berapa banyak Sebaiknya Anda menggunakan video itu untuk acuan tentang buah-buah apa yang boleh Anda konsumsi Dan itu pun sebaiknya gula darahnya sudah di bawah 75 mgdl dan tidak dikonsumsi untuk setiap hari Di video ini jadi khusus hanya tentang bagaimana cara mengkonsumsi buahnya Sebaiknya dimakan langsung atau sebaiknya di blender Dan kalau dilihat dari strukturnya, kita jelas memahami bahwa dimakan langsung itu lebih bagus Karena seratnya masih utuh dan glycemic index-nya tentu jauh lebih rendah Alasan kedua adalah alasan nutrisinya Jadi gini teman-teman, di dalam buah itu selain gula kan ada nutrisi lain ya Terutama nutrisi yang ada di dalam kulitnya Nah pada saat kita mengkonsumsi buah yang langsung dikunyah dengan kulit-kulitnya Dan di dalam kulitnya itu banyak sekali manfaatnya Ada katekin, kemudian ada antioksidan dan beberapa unsur-unsur lain yang itu bagus untuk tubuh Anda Nah kalau Anda makan langsung dikunyah, maka katekin, kemudian antioksidan dan lain sebagainya itu juga ikut Anda makan Sementara kalau Anda blender, biasanya kan akan dikupas dulu ya Dikupas kulitnya dibuang, berarti kandungan zat atau kandungan gizi di dalam kulit itu akan terbuang Dan selain itu juga ada vitamin, ada mineral dan lain sebagainya Pada saat Anda makan dalam bentuk kunyahan, dikunyah langsung oleh mulut Anda Vitamin-vitamin itu masih utuh dan bisa bermanfaat untuk tubuh Anda Sementara kalau Anda jus, apalagi Anda mengejusnya dengan kecepatan yang tinggi, berputar yang tinggi sekali Itu akan merusak vitamin dan mineral Dengan begitu vitaminnya akan berkurang, akan menyusut atau bahkan bisa hilang Dengan begitu, maka melakukan jus pada buah tentu kurang bermanfaat Karena banyak potensi-potensi gizi atau potensi-potensi manfaat lain dari kulitnya atau dari buah itu sendiri Semakin berkurang karena proses blendernya yang begitu cepat Nah begitulah penjelasan saya tentang buah itu lebih baik dikonsumsi dalam bentuk dikunyah langsung atau dicus Dan menurut saya sebaiknya dikunyah langsung Penjelasannya sudah saya sampaikan yaitu tentang adanya perubahan struktur Di mana seratnya akan terbuang, gulanya akan semakin banyak Gula yang diserap tubuh itu akan semakin banyak Dan kemudian kandungan-kandungan gizi juga akan hilang dari buah yang sudah Anda blender Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan Anda bisa paham Kalau tidak paham, Anda boleh menuliskan di kolom komentar Atau kalau Anda punya pertanyaan lain atau ingin request topik lain Anda juga bisa menuliskannya di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Saya Nika Mahendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh